ini di tusuk mas bro ya, tusuk gini di kancing begini mas bro ya, di kancing disik dan satunya di kancing juga mas bro, biar tidak lepas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Eri Wiranto dengan channel saya ITPM Channel oke mas bro, pada kesempatan hari ini saya ingin membagikan video bagaimana caranya membuat kerondo mas bro ya atau istilahnya tempatnya burung atau biasa disebut kerondo kalau orang sini sebutnya kerondo mas bro ya nah fungsi dari kerondo ini sebelumnya saya ingin menjelaskan fungsi dari kerondo ini mas bro ya jika kalian di hutan tidak membawa tempat burung atau wadah kalian bisa menggunakan cara seperti ini mas bro ya bisa menggunakan daun jati ini dijadikan tempat burung atau istilah tempat burung atau istilahnya kerondo ini mas bro oke mas bro mari kita langsung buat untuk bahannya ya cuma ini mas bro dua lembar daun jati atau godong jati mas bro ya ya sepura ini bro ini ngomongannya ronjok melincir-melincir ya bro ya soalnya orang desa gak pinter ngomong bos Indonesia mas bro nah caranya begini mas bro ya dua gedong jati atau dua daun jati ini dijadikan satu atau menyilang begini mas bro ya zig zag ya begini ujungnya disini dan ujungnya disana mas bro ya dan satunya membutuhkan ini untuk tusuknya lidi terserah kalian menggunakan lidi atau apa mas bro ya fungsinya lidi itu untuk mengancing daun ini mas bro ya atau menusuk oke mari kita langsung buat mas bro nyantai mas bro ya minggu minggu itu apa di sini wah di sini apa bro alih bro ya oke di tusuk mas bro ya tusuk begini di kancing begini mas bro ya di kancing disik dan satunya di kancing juga mas bro biar tidak lepas ini gedongnya masih mudah mas bro ya atau daunnya masih mudah untuk kalau kalian membuat ya bisa menggunakan yang tua dan mudah mas bro ya kalau yang tua itu biasanya ditusuk ini pecah mas bro ya kalau gudang jati atau daun jati las sesudah begini mas bro dijadikan satu langsung kita tutup begini mas bro ya nah kancingnya satunya ini dilepas dulu mas bro dilepas begini mari kita buat nah ini dilipat begini mas bro ya dilipat begini nah begini bro ya kemudian baru kita langsung kancing disini mas bro kasih kancing disini jret jret nah begini bro ya ntar bro saya kancing dulu ini bro nah sesudah begini bro seumpamanya ada burung atau anakan burung mas bro ya kita masukkan dulu terlebih dahulu sarangnya dan burungnya ini seumpamanya aja mas bro ya seumpamanya ini ada burungnya burungnya dimasukkan disini kan burungnya sudah masuk kita mari kancing yang satunya mas bro nah begini ini tutorialnya kayaknya canggon bro ya atau wacah sebelah keraan untuk anakan burung nah kemudian ini dijadikan satu bro ya biar terlihat rapi dan kuat nah begini bro kita kancing tusuk nah ini sudah jadi bro tempat wadah burung atau biasa disebut kerondo mas bro ya kalau sebutnya orang sini namanya kerondo kalau kalian sebutnya enggak tahu mas bro ya setiap daerah pasti beda-beda menyebutnya nama barang atau nama tempat apa mas bro ya wais pokoknya yang ngarani ini kerondo yang ngarani kerondo mas bro ya atau tempat burung atau ada emano oke mas bro caranya sangat simpel sekali mas bro cara membuat kerondo ini mungkin cukup sekian mas bro ya cara membuat kalian pasti sudah paham cara membuat kerondo ini dan pastinya sangat simpel sekali tidak butuh lama dan mungkin cukup sampai sekian wah seik bro ya ini takkan ceng ini nyantai bro tutorial nyantai wais bahwa seenaknya bro soalnya orangnya yang ngantuk bereng nah caranya begini oke bro mungkin cukup sekian video kali ini dan apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar besarnya dan jangan lupa ini wajib bro ya jangan lupa like komen dan subscribe channel ini biar semakin berkembang dan semakin bersemangat untuk membagikan video selanjutnya guys bro sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati